Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Gristone Channel dan ini adalah segmen Analisa Kripto. Segmen di mana kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar channel Youtube ini. Jadi banyak yang bingung ya mempertanyakan kenapa sih token-token dengan narasi Donald Trump ya itu justru malah mengalami koreksi setelah hasil quick count dari pemilu Amerika Serikat ya yang cenderung memenangkan Donald Trump. Padahal kan ini sebenarnya bagus Donald Trump menang tapi kok token ataupun koin-koin yang punya narasi tentang pemilu Amerika Serikat ini justru rata-rata pada drop ya. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan teman-teman tapi sebelum kita masuk ke jawabannya disini aku mau informasikan dulu. Jadi Get.io sudah melisting token Swell, token yang sangat-sangat hype teman-teman. Hari ini dia sudah rally sebanyak 122% di market ya dan saat ini dari Get.io sendiri menyediakan fitur staking bagi teman-teman yang memang tertarik. Jadi ada beberapa metode kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan Swell. Pertama teman-teman bisa staking dengan GT token dengan hadiah sampai dengan 10.000 Swell yang bisa teman-teman menangkan atau teman-teman bisa staking Swell kalian di Get.io kalau teman-teman sudah beli nanti dapat APR sampai 5,46% gitu. Jadi periode ini sangat terbatas ya karena hanya berlangsung selama 10 hari saja ini tinggal sisa 9 hari lagi. Jadi buat teman-teman yang memang sudah punya tokennya yang mungkin tertarik bisa langsung gunakan Get.io. Silahkan daftar dulu lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini. Masuk ke halaman startup mining, pilih project, pilih token Swell dan kemudian staking. Untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke kita akan bahas sekarang tentang MAGA sama dua token yaitu MAGA yang topi merah ya sama MAGA TRUM. Nah kedua token ini punya narasi yang sama yaitu pemilu Amerika Serikat. Ya MAGA atau Make American Great Again. Jadi ada alasan kenapa harga token MAGA TRUM kemudian STRUM, MAGA A dan juga TRUM itu drop di atas 30%. Yang pertama adalah investor selling the news atau mengelakukan taking profit teman-teman. Jadi di market apapun itu, apakah itu saham, crypto, commodity, ada yang namanya sell on news event. Buy on rumor and sell on news. Lebih lengkapnya seperti itu. Nah kenapa harga token TRUM bisa mengalami koreksi yang cukup parah? Nah jadi TRUM sendiri atau MAGA ya itu adalah proyek-proyek token yang memang diciptakan hype pas pemilu Amerika Serikat. Jadi sebelum-sebelumnya kan tokennya nggak ada. Jadi memang diciptakan untuk meramaikan pemilu Amerika Serikat. Dan setelah pemilu berakhir, artinya token ini udah nggak bisa dibilang hype lagi teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena parti udah selesai gitu loh. Parti, persiapan parti kan dilakukan sebelum pemilu Amerika Serikat. Nah sekarang partinya udah selesai. Pemilu sudah dilakukan. Kemungkinan yang menang pun juga sudah jelas ya. Yaitu Donald Trump. Dan ya impactnya adalah parti selesai dan orang-orang sudah bubar partinya. Jadi taking profit lah mereka. Ada banyak yang profit dari token-token dengan narasi TRUM ini. Jadi itu adalah alasan nyata. Kenapa dari token TRUM sendiri itu mengalami penurunan. Itu alasan yang pertama ya. Buy on rumor and sell the news. Yang kedua adalah tentu saja ada investor besar yang memang sebelumnya menggoreng token TRUM. Kemudian dia melakukan penjualan guna untuk meningkatkan harga Ethereum. Karena kalau kalian perhatikan, Ethereum dalam 2 hari terakhir perdagangan ini itu sudah outperform daripada Bitcoin. Kalau kalian perhatikan, Ethereum sudah mulai rally. Ini adalah indikasi awal akan adanya old season teman-teman. Jadi sudah waktunya meme season mungkin sedikit bergeser. Especially meme season atau meme season dari token-token pemilu ya. Ini sudah mulai bergeser narasinya. Itu akan beralih ke old coin. Yang memang dari dulu cukup mendapatkan tekanan teman-teman. Jadi investor sudah bisa atau sudah mulai memvaluasi. Memvaluasi artinya menilai apakah sebuah proyek ini masih murah atau mahal. Dan momentumnya sekarang justru ada pada big caps dari old coin. Salah satunya adalah Ethereum, BNB, aku perhatikan. Doge, meskipun dia adalah meme token, tapi Doge bisa dikategorikan sebagai big caps juga. Sehingga dia rally di perdagangan hari ini ya. Solana. Jadi rata-rata inflow itu masuk ke big caps. Yang notabene adalah layar 1. Dan juga proyek-proyek yang memang sudah cukup mapan teman-teman. Sementara Bitcoin itu stabil di kisaran 76 ribu. Indikasi yang lain kalau kalian perhatikan dari BTC Dominance itu sudah drop, anjelok. Jadi kalau teman-teman masih pegang token seperti MAGA ataupun TRUM, itu rasa-rasanya teman-teman jadi tukang cuci piring. Party sudah selesai, teman-teman yang cuci piring, cuci gelasnya. Jadi ini sudah bisa dibilang berupakan kesempatan sih sebenarnya untuk taking profit teman-teman. Cuman kan masalahnya mungkin teman-teman juga nggak kepikiran ya kalau tokennya bakalan di-dump. Ya itu, kita tidak tahu pasti seperti apa reaksi dari market. Tapi kalau kita perhatikan memang ujung-ujungnya mereka sudah pada jualan, teman-teman. Oke, kita akan bahas lebih spesifik token MAGA ya. MAGA dengan topi merah hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,04x7368. Hari ini dia sudah turun sekitar 22%. Kalau kita lihat dari 7 hari terakhir, sudah drop sampai 67,86%. Volume perdagangannya anjelok parah 62% dan dia berada di peringkat 745 di CMC. Token ini mencapai supply 92,77% untuk supply beredarnya. Jadi maksimum supply-nya itu ada di 420 miliar token, sementara yang beredar adalah 390 miliar. Kalau kita lihat dari Twitter, masih sangat aktif ya posting-postingan tentang token ini, tentang token MAGA. Cuman nampaknya engagement-nya sudah mulai kecil. Yang kemarin-kemarin viewers-nya itu ada di kisaran puluhan ribu ya, belasan ribu lah. Itu sudah turun menjadi ribuan, bahkan postingan terbarunya itu cuma 400 views saja. Ini menunjukkan memang token ini sudah mulai mematakan semangat dari para trader ataupun investor yang memang sudah beli token MAGA ini. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di bagian holder dari Etherscan, kita bisa cek siapa pemilik token MAGA topi merah ini teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan, retail itu FOMO dalam 2 hari terakhir. Sejak perdagangan 6 November dan juga 7 November, retail di Get.io itu FOMO beli. Ya, retail sudah mulai FOMO beli. Kemudian dari Huobi, kita perhatikan juga. Nah, ini juga FOMO beli, teman-teman. FOMO beli di Maxi, para retail. Ini Maxi sudah ada jualan nih di tanggal 2 November kemarin. Sampai tanggal 5 November dia jualan. Tapi di tanggal 6 dan 7 kembali melakukan akumulasi. Jadi, rata-rata yang memang melakukan akumulasi adalah para retail. Lalu, apa kabar para investor besar? Ya, investor besar sepertinya sudah mulai seneng nih, teman-teman. Seneng karena sudah profit ya. Dan dia sudah tidak masuk lagi jajaran top dari pemegang wallet terbesar. Ya, karena memang mereka sudah sempat exit sebelumnya. Lalu, pertanyaannya adalah apakah token MAGA si topi merah ini bekalan terus turun? Tentu saja tidak. Yang namanya penurunan harga itu pasti akan ada batasnya juga, teman-teman. Sekarang kita coba lihat seperti apa teknikal dari token MAGA ini. Apakah masih bakalan menarik? Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan token MAGA ini belum berada di all time low-nya. Tapi, penurunan yang terjadi ini didukung oleh volume perdagangan yang tinggi, serta smart money yang turun parah. Ini memang mengindikasikan memang smart money sudah banyak yang ambil profit. Dan sekarang peluang dari MAGA adalah turun sedikit ke area 0,04x63 something sebagai area next support. Di situ mungkin kita baru akan menemukan indikasi pembalikan arah jangka pendek. Kita nggak expect kalau harga MAGA akan kembali naik, tinggi, ataupun bisa mencapai all time high, teman-teman. Cuma di sini aku expect kalau akan ada retracement sedikit ke area 0,03x1373. Ya, mungkin tidak bisa bikin teman-teman berbalik profit, tapi at least kenaikan yang terjadi ke depan harapannya adalah bisa mengurangi kerugian teman-teman. Mungkin ada yang pengen exit dan lain sebagainya. Silahkan ditunggu aja harganya recover naik. Dari jangka pendek, sebenarnya belum ada indikasi tentang pembalikan arah. Nah, di sini saya cukup yakin kalau MAGA masih bisa atau masih punya potensi untuk turun sedikit. Tapi penurunan ini mungkin tidak akan berlangsung lama, teman-teman. Ya, paling kalau bisa turun bisa ke 8-10% ke depan. Jadi, masih bisa turun. Kemudian di time frame 4 jam juga kelihatan memang volume transaksi kemarin di tanggal 5, tanggal 6 itu sangat-sangat tinggi ya. Luar biasa, teman-teman. Ini wheels-nya sudah berpindah. Pasti dia pindah ke altcoin lain. Karena bitcoin dominance justru marah turun ya. Jadi, intinya adalah wheels ini sudah dapat modal. Sudah dapat modal untuk pindahkan asetnya buat trading di token yang lain. Jadi, buat teman-teman yang memang sempat sangkut, tetap tenang, teman-teman. Meskipun masih dalam kondisi floating loss. Kalau menurut saya, yang paling penting adalah tetap untuk pantau seperti apa kondisi market. Yang penting dia nggak drop dari 0,04 x 635. Itu masih akan ada peluang untuk recover. Ya, cuman recover-nya mungkin tidak akan tinggi. Itu sih buat MAGA secara daily dan juga 4 jam. Majoritas indikasinya adalah masih koreksi. Tuh, teman-teman. Jadi, ya sabar aja dulu ya. Mungkin teman-teman yang memang sudah sempat cuan, ya sudah taking profit, ya congrats. Tapi kalau yang mungkin sangkut karena merasa token-nya bakalan naik, ya teman-teman harus belajar tentang sell on news. Buy on rumor and sell on the news. Jadi, ketika sebuah sesuatu nih, ada sesuatu yang besar misalkan. Misalkan BlackRock akan membeli Bitcoin secara berkala. Nah, itu kan artinya Bitcoin belum dibeli. Nah, itu adalah narasi. Jadi, teman-teman bisa lakukan akumulasi ketika teman-teman sudah menemukan rumor seperti itu. Ingat, rumor itu bisa benar, bisa salah. Nah, jadi artinya adalah ketika rumor muncul, teman-teman sudah bisa melakukan pembelian atau akumulasi. Cuman, nggak pasti juga teman-teman bakalan cuan. Gitu. Tapi ketika sudah ada berita nih, misalkan BlackRock telah membeli ini, ini, ini. Nah, itu adalah news. Itu adalah semacam konfirmasi bahwa BlackRock sudah beli ini. Nah, dalam kasusnya token MAGA itu juga kurang lebih sama. Ya, misalkan Donald Trump akan maju ke pemilu Amerika Serikat tahun 2024. Rumornya sudah dibikin. Oh, Donald Trump akan maju. Kemudian tokennya dibikin, harganya rally, ya kan? Tapi ketika dia sudah terpilih, justru malah orang-orang jualan. Karena ya mau apa lagi, teman-teman? Beritanya sudah muncul. Donald Trump sudah pasti menang, gitu loh. Jadi, orang-orang juga udah, yaudah, ini party udah selesai. Jadi, mereka taking profit. Jadi, itu jadi pelajaran buat teman-teman. Oke, next kita akan bahas si MAGA Trump, ya. MAGA Trump hari ini diperdagangkan di kisaran level 2 dolar. 1,99 dolar. Secara time frame satu harinya, dia sudah turun sekitar 11,5%. Ini nggak separah si topi merah, ya. Cuma kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, itu juga dia sudah turun lumayan, sih. Sekitar 46%. Token ini punya market cap yang lebih besar daripada token si topi merah, teman-teman. Dan juga dia berada di peringkat yang lebih tinggi di 405 DCMC. Suplai maksimumnya itu masih belum ke-detect, ya. Cuma supply yang beredar saat ini ada di kisaran 44 juta token. Ini gambarannya, ya. MAGA Meme Coin. Ini tidak terafiliasi sama Donald Trump langsung, ya. Jadi, tidak ada hubungannya sebenarnya token ini dengan Donald Trump. Cuma memang dibikin untuk meramaikan. Kalau kalian perhatikan, ya. Dari postingan dari token MAGA Meme token di Twitter, ya. MAGA Trump itu jauh lebih populer daripada si topi merah, gitu. Makanya kalau kalian perhatikan, disini justru token dari MAGA sudah turun 60-an persen seminggu terakhir. Ya. MAGA Trump itu justru masih turun sekitar 46%. Artinya dia lebih diminati daripada si topi merah, gitu. Kalau kita perhatikan, sih, dari sini postingan Meme-nya itu masih ada di bulan, di, apa namanya, di hari ini, ya. Di tanggal 8 ini. Dia sudah, apa namanya, bisa dibilang rame banget Donald Trump menjadi postingan saat ini. Cuma, kalau dari sesi melihat, ini bukan sebuah momentum buat FOMO lagi, teman-teman. Nah, si MAGA Trump ini, dia running di jaringan Solana. Nah, kalau kalian perhatikan, aktivitas wallet di tanggal 6 itu sangat tinggi, luar biasa. Kalian bisa cek langsung di Solscan. Nah, si topi merah ini kan running di jaringan Ethereum. Sementara, si MAGA Trump ini runningnya di jaringan Solana, ya. Dia mengalami lonjakan transaksi di tanggal 6 kemarin, cuma di tanggal 7 kemarin sudah mulai melemah lagi. Ini untuk yang melakukan transfer dan juga DEX trading. Kalau kita perhatikan lebih jeli lagi di bagian holder, dia cukup banyak ditradingkan di Orca, ya. Orca salah satu wallet, dengan persentase kepemilikan token itu sampai 2,6% dari total supply yang beredar. Gitu. Kemudian juga, kalau kita perhatikan dari kepemilikan wallet nomor 2, ini juga cukup besar. Punya kepemilikan sampai 1,42%. Dan sisanya ini dipegang oleh wallet pribadi. Saya lebih melihat si token MAGA ini, MAGA Trump ini lebih menarik, ya. Lebih menarik dan masih punya peluang untuk recover. Gitu. Kalau kita lihat sih dari transfer, aktiviti saat ini cukup rame. Perdagangannya sangat-sangat rame. Dan menurut saya ini masih bakalan punya potensi untuk volatile. Oke, itu dari MAGA Trump. Untuk pasarnya sendiri, dia bisa dipedagangkan di banyak exchange, ya. Ada di get.io juga dan juga beberapa exchange yang lain. Oke, kita langsung aja lihat seperti apa price exchange dari si Trump. Trump sudah drop, bahkan dia turun sampai ke level 1,7 ya. 1,7. Sempat turun sampai ke 1,7. Yaitu level support terbawah dari token di MAGA. Ya, MAGA Trump. Dan kemarin memang benar volume transaksinya luar biasa tinggi. Disertai dengan smart money yang kopong. Kosong. Ya, hilang smart money-nya, teman-teman. Dan dump yang terakhir itu mengantarkan token dari MAGA Trump. Itu dia berada di area support. Saat ini sih sama. Ya, ekspektasinya adalah recover dulu setelah dump yang terjadi kemarin. Semoga masih bisa memungkinkan untuk token ini bisa sedikit mengalami recover. Kemarin dia ada drop, turun sampai ke area support. Dan sudah ada 1 bullish engulfing. Ini menunjukkan bahwa ada wheels atau ada investor besar Sudah mulai menahan harganya. Ya, ada pembelian lumayan besar. Meskipun setelah itu harganya justru malah lanjut koreksi dengan volume pedagang yang turun. Tapi, ini adalah indikasi awal. Teman-teman. Ada semacam pergerakan dari uang besar. Semoga ini bisa direspon dengan positif. Dan tidak menyebabkan harga tokennya drop di bawah dari 1,5. Nah, sebab level support tersebut merupakan support all time low yang belum pernah di drop sama sekali oleh Maga Trump. Ya, andai kata dia drop dari level tersebut, yaudah. Kita mungkin berada dalam all time low. Dan sampai kapan? Sampai ada candle konfirmasi pembalikan arah. Gitu. Jadi, semuanya tidak pasti. Kalau teman-teman pengen spekulasi, saran saya dengan dana yang sekiranya teman-teman yakin. Ya, kalau seandainya ada rugi, ada loss, teman-teman tidak sampai, apa namanya, menggerutu. Ya, teman-teman harus bisa survive dalam kondisi market ini. Kalau dari saya sih melihat seperti itu. Ya, pun ada crash, ada drop, ya. Kita masih punya peluang untuk recover. Recover atau retracement bahasanya, ya, teman-teman. Untuk mencari yang namanya lower high yang baru. Gitu. Kalau nanti ada kenaikan, kenaikan, teman-teman bisa ambil untuk cut loss. Kalau teman-teman misalkan sudah floating loss cukup banyak. Atau teman-teman bisa taking profit kalau teman-teman memang iseng beli dan sempat average di harga saat ini. Jadi, saya sendiri nggak expect kenaikannya bakalan tinggi lagi seperti dulu. Karena mungkin narasi dari meme token bertema politik ini udah, ya, udah over, teman-teman. Udah berakhirlah. Itu aja sih paling, ya. Kalau kita kucek-kucek dari indikator apapun juga indikasinya masih belum terlalu strong untuk naik, teman-teman. Jadi, sementara itu, manfaatkan aja retracement. Bagi teman-teman yang udah sempat exit, carilah token-token yang masih punya prospect. Ya, banyak outcoin yang masih under value saat ini. Jadi, sekian aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya, Andre. Makasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.